Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Trisma Saputra Perkembang biakan generatif pada tumbuhan IPA kelas 6 SD Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua Pada perkembang biakan generatif tumbuhan terjadi penyerbukan Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih Penyerbukan diikuti dengan terjadinya pembuahan Tumbuhan berbunga berkembang biak secara generatif Bunga sempurna memiliki bagian-bagian yang lengkap sebagai alat perkembang biakannya Lalu, seperti apa gambar bunga sempurna? Berikut ini adalah gambar dari bunga sempurna Pada bunga sempurna terdapat Mahkota bunga Kepala putih Tangkai putih Kepala sari Tangkai sari Kelopak bunga Tangkai bunga Bakal biji Bakal buah Benang sari Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan Benang sari terdiri atas bagian berikut Tangkai sari Kepala sari Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari Serbuk sari mengandung sel sperma yang akan membuahi sel telur Putih adalah alat kelamin betina pada tumbuhan Putih terdiri dari bagian berikut Tangkai putih Kepala putih Bakal buah Di dalam bakal buah terdapat bakal biji Bakal biji Mengandung sel telur Lalu Bagaimanakah proses perkembang biakan generatif pada tumbuhan? Prosesnya Proses perkembang biakan diawali dengan terjadinya penyerbukan Kemudian Serbuk sari yang terjatuh di atas kepala putih akan membentuk tabung menembus kepala putih sampai ke bakal biji Selanjutnya Sel sperma akan melalui tabung tersebut sehingga dapat bertemu dengan sel telur Dan melakukan pembuahan Selanjutnya Hasil dari pembuahan adalah zigot dan kandung lembaga Lalu Zigot dan kandung lembaga akan tumbuh menjadi biji Kemudian Biji yang ditanam atau jatuh ke tanah akan menumbuhkan akar dan kecambah Lalu Semula kecambah mendapatkan makanan dari dalam biji Selanjutnya Kecambah akan tumbuh terus menjadi tanaman baru Dan mendapatkan makanannya dengan cara berfotosintesis Macam-macam penyerbukan adalah Penyerbukan sendiri Penyerbukan tetangga Penyerbukan silang Dan Penyerbukan bastar Yang pertama Penyerbukan sendiri Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dari satu bunga Jatuh di kepala putih bunga yang sama Selanjutnya Penyerbukan tetangga Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dari satu bunga Jatuh di kepala putih bunga lain Tetapi Masih dalam satu pohon Selanjutnya adalah Penyerbukan silang Penyerbukan ini terjadi Jika serbuk sari dari satu bunga Jatuh di kepala putih bunga yang terdapat pada pohon lain Tetapi Masih satu jenis Yang terakhir adalah penyerbukan bastar Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dari satu bunga Jatuh di kepala putih bunga lain yang sejenis Tetapi berbeda varietas Lalu Apa saja yang membantu proses penyerbukan? Penyerbukan juga dapat terjadi dengan bantuan binatang Yaitu serangga Yaitu serangga Burung Dan kelalawat Selain binatang Air Angin Dan manusia Juga dapat membantu terjadinya penyerbukan Sekian video kita kali ini Ikuti terus video selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channelnya Like Comment Dan share videonya Silahkan subscribe disini Terima kasih telah menonton